Halo para pecinta Battletrudehappens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian yang masih bersandar di kasur yang empuk? Kau hilang, gak usah pake berlama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan si Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan makhluk humanoid. Benturan telah terjadi dan pada saat ini cakar raksasa benar-benar mancangkram ke arah Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan yang terkejut pada saat ini segera datang untuk membantu. Cambuk panjang dari King Mu'er segera melilit lengan dari makhluk humanoid itu dan menariknya ke belakang dengan keras. Bersamaan dengan itu, pedang tajam milik Xi'ing segera dengan cepat memotong pergelangan tangan makhluk itu. Pedang tajam ini seketika merobek pergelangan tangan dari makhluk humanoid pada saat yang bersamaan. Sementara itu Nan Erming segera meresapkan racun ke dalam luka yang terpotong. Humanoid ini pun tidak bisa menahan teriakan kesakitan karena rasa sakit yang tajam seperti ini. Menyadari hal ini bagaimana mungkin Xiaoyan melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Dengan goyangan lengannya, Xiaoyan pada saat ini menyingkirkan keterikatan cahaya abu-abu dan segera menyapuk ke belakang seperti embusan angin. Xiaoyan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya dan menghantam luka dari makhluk humanoid ini. Sendi dari makhluk humanoid ini pun seketika benar-benar terluka dan dapat dikatakan benar-benar patah. Kelompok Xiaoyan pada saat ini segera mendengar lolongan kesakitan dari makhluk humanoid ini. Semua orang pada saat ini benar-benar gembira karena lengan dari makhluk humanoid ini benar-benar telah rusak parah. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, makhluk humanoid ini pun tidak berani merewehkan kelompok Xiaoyan. Menghadapi serangan kerumunan yang mengancam, ia pun segera mundur dan menembakkan cahaya merah darah dari satu matanya ke telapak tangan yang terputus. Hal yang aneh segera terjadi dan mengejutkan semua orang di kelompok Xiaoyan. Cahaya berdarah ini ternyata adalah lendir yang bisa menyembuhkan makhluk humanoid ini. Selain itu, ia juga pada saat ini membuat perisai perlindungan dari cahaya berdarah yang baru saja dilesatkan. Kelompok Xiaoyan pun tidak bisa tinggal diam sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengayunkan pedang kuno api surgawinya terhadap perisai. Benturan ini hanya menyebabkan riak di perisai air. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya lanjut menghantamkan serangan terkuat mereka pada titik yang sama di perisai air. Bersamaan dengan itu semua orang menyadari bahwa perisai air ini terdiri dari beberapa lapis. Namun di bawah benturan berkali-kali dengan kekuatan terkuat dari kelompok Xiaoyan. Perlindungan air itu benar-benar langsung pecah dan robo setelah menghantam pelindung terakhir. Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini langsung menyerbu masuk untuk menyerang ke arah si monster. Sementara itu di sisi lain, makhluk humanoid pada saat ini tersenyum penuh arti ke arah kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya ia segera menghentakkan kakinya dengan keras dan menerbangkan air berlumpur yang tak terhitung jumlahnya. Air berlumpur ini pun seketika memenuhi langit. Bersamaan dengan itu air-air ini seketika menjadi semakin tajam setajam anak panah. Pada akhirnya panah-panah ini pun segera dilesatkan dengan ganas ke arah kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan jatuh ke dalam situasi yang putus asa. Tetapi pada saat yang bersamaan, aliran udara di sekitar tiba-tiba meningkat akibat dari Feng Feng. Feng Feng mengeluarkan tornado untuk melindungi semua orang di dalam. Ia juga menyapu air berlumpur seperti hujan anak panah dan membungkus tirai cahaya abu-abu dari si monster. Topan dari Feng Feng ini benar-benar berhasil menyapu semua serangan dari si monster. Tetapi bagaimanapun itu adalah serangan yang dilesatkan oleh makhluk yang kekuatannya dekat ke bintang 8 Dodi. Oleh karena itu meskipun Feng Feng bisa menghalaunya, pada saat ini Feng Feng benar-benar terlihat pucat dan terjatuh. Melihat hal ini Nan Erming pun segera bergegas dan menangkap tubuh Feng Feng di udara. Semua orang pada akhirnya berkumpul dan bertanya bagaimana keadaan dari Feng Feng. Nan Erming menjawab bahwa ia masih bisa merasakan auranya tetapi sangat lemah. Tampaknya pada saat ini Feng Feng benar-benar telah diracuni oleh si monster. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terkejut dan segera bertanya dari manakah racun itu berasal. Nan Erming pun menjelaskan racun itu seharusnya berasal dari racun tirai tipis yang memenjarakan mereka. Racun ini berasal dari panah yang disapu oleh Feng Feng dan sepertinya Feng Feng terkena serangan dari panah tersebut. Mendengar hal itu Xiaoyan menjadi semakin khawatir dan bertanya kepada Nan Erming apakah ia bisa menyelesaikan permasalahan ini. Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini Nan Erming pada saat ini benar-benar tidak bisa berbicara untuk menjawab. Bahkan Nan Erming seorang master racun tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Hati semua orang tenggelam dan mereka merasakan sakit yang menusuk di hati masing-masing. Xiaoyan juga pada saat ini mengepalkan tinjunya dan meminta semua orang untuk mentransfer doki mereka. Dengan aura pembunuh yang luar binasa Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah makhluk humanoid dengan padang kunonya. Bersamaan dengan itu doki Xiaoyan pada saat ini juga telah melambung ke puncak bintang tujuh Dodi. Meskipun doki bintang tujuh Xiaoyan sedikit lebih lemah tanpa masukkan doki dari Feng Feng. Bagaimanapun juga itu adalah kekuatan doki di bintang tujuh Dodi. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini masih tidak jauh jika dibandingkan dengan insensitas doki dari makhluk humanoid ini. Di sisi lain melihat doki Xiaoyan yang tiba-tiba makhluk humanoid ini pun seketika membeku. Ia menyadari meskipun tingkat doki miliknya sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan milik Xiaoyan. Tetapi tingkat doki bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan pertempuran. Ia dapat merasakan serangan Xiaoyan sebelumnya benar-benar sudah cukup dahsyat. Terlebih lagi pada saat ini dengan kemarahan di hatinya. Serangan Xiaoyan tentu akan berlanjut seperti badai yang dahsyat menerpa si monster. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan pedangnya dan mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Kecepatan Xiaoyan di tingkat ini benar-benar sangat mengejutkan si monster dan si monster pada saat ini benar-benar tidak bisa bersiap. Ia hanya dapat dengan paksa menyilangkan tangannya untuk memblokir pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan. Benturan keras pun seketika terjadi dan bersamaan dengan itu kedua lengan dari si monster pada saat ini benar-benar patah. Dipukul keras oleh Xiaoyan ini. Makhluk humanoid itu pun menjerit kesakitan dan bergegas mundur. Tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan akan melepaskan kesempatan berharga dan membiarkannya mengatur nafas? Kiletan cahaya merah di dahi Xiaoyan segera muncul dan membentuk pedang kecil berwarna darah. Dalam sekejap mata pedang itu pun dilesatkan dan diam-diam tenggelam ke dahi makhluk humanoid. Tetapi yang mengejutkan Xiaoyan adalah otak makhluk humanoid ini kosong anjing gak ada otak. Xiaoyan merasa tidak ada lautan kesadaran dan pedang kecil berdarah ini benar-benar tidak berguna sama sekali. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak berhenti dan putus asa. Xiaoyan berpikir meskipun serangan jiwa tidak berguna baginya tetapi ia telah kehilangan kedua lengan. Xiaoyan pun bergegas maju dengan api surgawi yang meledak menjadi cahaya merah yang redup dan menebas makhluk humanoid ini. Di sisi lain makhluk humanoid ini segera mengangkat kedua lengannya yang terputus dengan panik. Xiaoyan pun tersenyum tipis dan bertanya di dalam hatinya apakah si makhluk akan bisa menahan serangan Xiaoyan dengan tangannya yang telah terputus. Apakah tangan yang patah seperti itu akan bisa menahan hal ini? Sementara itu di sisi lain makhluk humanoid ini segera kembali menembakkan cahaya merah ke bagian lengannya yang patah. Bersamaan dengan itu ada kecambah yang tumbuh dan dengan cepat lendir segera menggeliat. Sepasang tangan dari makhluk humanoid ini pun segera kembali dalam sekejap mata. Ia pun segera menggenggam hara telapak tangannya untuk menjepit pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat dengan mata kakinya sendiri. Xiaoyan tidak menyangka bahwa makhluk humanoid ini benar-benar bisa melakukan regenerasi secepat itu. Tetapi saat ini Xiaoyan berpikir bukan waktunya untuk berlarut-larut di dalam keterkejutan. Xiaoyan segera melepas pedang kuno api surgawi yang pada saat ini dipegang oleh si monster. Xiaoyan segera turun ke dada si monster dan melesatkan banyak pukulan ke arah dadanya. Makhluk humanoid pun tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan meninggalkan pedang kuno untuk bertarung secara langsung. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sangat gembira dengan melesatkan banyak serangan, pukulan, dan tendangan. Xiaoyan sudah lama tidak bertarung dengan tangan kosong. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar berapi-api dan terus membombardir dada dan parut si monster. Lolongan kesakitan dari si monster pun seketika terdengar. Monster ini pun segera melepaskan pedang kuno api surgawi Xiaoyan dan tangannya pada saat ini berniat untuk memeluk Xiaoyan sekuat tenaga. Xiaoyan yang memiliki pengalaman tempur yang banyak pada saat ini tentu menyadari apa niat dari si monster. Ia kembali turun sebelum akhirnya segera melesatkan kakinya menuju ke arah kelamin dari si monster. Meskipun tidak jelas kelamin si monster ini laki-laki atau perempuan. Tetapi pada saat ini ia masih mengerang kesakitan sementara Xiaoyan pada saat ini segera mengambil pedang kuno api surgawinya. Xiaoyan masih belum berhenti dan segera melesatkan api surgawi untuk mengikat si monster. Dari pertempuran sebelumnya Xiaoyan menyadari sepertinya ia tidak akan bisa membunuh si monster dengan cara yang biasa. Monster ini benar-benar memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Xiaoyan berpikir sepertinya satu-satunya cara adalah meledakannya berkeping-keping. Memikirkan hal ini Xiaoyan menyadari sepertinya mereka harus membekukan si monster terlebih dahulu. Akhirnya pada saat ini Xiaoyan segera menoleh ke arah Ziying dengan penuh pengharapan. Melihat hal ini Ziying pun segera mengerti apa maksud dari Xiaoyan. Ziying pun pada saat ini segera melompat dan doki dari Xiaoyan segera ditransfer ke arah Ziying. Melihat Ziying yang pada saat ini mendekat si monster hanya tersenyum. Tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak bisa bergerak karena ditahan oleh api surgawi dari Xiaoyan. Sementara itu Ziying pada saat ini segera melesatkan bila gandanya untuk membuat luka dari si monster. Seketika banyak luka sayatan yang sangat dalam terbuka di tubuh si monster dan ia kembali melolong kesakitan. Ziying pada saat ini juga tidak ingin membuang kesempatan dan ia segera mengeluarkan teknik domain es miliknya. Seketika rawak membeku begitu juga dengan tubuh si monster yang segera dilapisi oleh lapisan es. Monster ini pun berusaha untuk melepaskan diri tetapi semakin ia mencoba semakin ia tidak bisa. Lapisan es yang dibentuk oleh Ziying ini makin lama menjadi semakin tebal hingga pada akhirnya si monster benar-benar tidak bisa bergerak. Melihat hal ini Xiaoyan pun merasa lega dan tersenyum kepada Ziying. Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin menyanyiakan kesempatan dan Xiaoyan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya. Doki telah kembali ditransfer ke Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan teknik 990 kaki tanpa bayangan. Bayangan pedang kuno api surgawi ini segera dihantamkan menuju ke arah dada si monster. Tubuh si monster yang membatu menjadi es seketika hancur bergeping-geping. Bongkahan es pada saat ini benar-benar terpental ke segala arah dan hanya menyisakan tiang putih yang berada di kepala si monster. Melihat hal ini Xiaoyan pun mengelah nafas lega tetapi Xiaoyan pada saat ini teringat Feng Feng. Xiaoyan pun segera berbalik dan melesat ke arah Nan Erming yang pada saat ini sedang memegang Feng Feng. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana keadaan dari Feng Feng. Apakah Nan Erming pada saat ini benar-benar tidak bisa menyembuhkannya? Nan Erming yang terdiam pun pada saat ini segera mengelah nafas dan mulai membuka mulutnya. Nan Erming berkata bahwa ia benar-benar belum pernah melihat racun yang dilesatkan oleh si monster ini. Feng Feng pada saat ini menjadi semakin lemah dan Nan Erming pada saat ini hanya bisa menjaganya. Mendengar hal itu rasa sakit kembali menusuk di hati semua orang dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat frustasi. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Nan Erming berapa lamakah Feng Feng bisa bertahan? Nan Erming pun dengan datar segera berkata bahwa kemungkinan Feng Feng akan bisa bertahan hanya dalam waktu 2 jam. Semua orang yang mendengar kata-kata Nan Erming ini seketika benar-benar tenggelam dan hanya bisa termenung. Sementara itu di sisi lain Nan Erming pada saat ini segera menoleh ke arah tiang yang dibungkus es. Melihat hal ini Nan Erming tanpa ragu segera menyadari bahwa tiang putih abu-abu ini pasti sebuah harta karun. Mata Nan Erming pun berangsur-angsur menjadi cerah. Nan Erming ingat harta karun yang hanya ada di dalam legenda dan ia segera melambaikan tangannya dan menyedot tiang putih ini. Nan Erming pada saat ini benar-benar gembira dan tangannya sedikit gemetar. Ia pada akhirnya segera berkata Nan Erming berfikir Feng Feng pasti akan bisa diselamatkan. Semua orang seketika terkejut dan memandang ke arah tiang yang dipegang oleh Nan Erming. Tiang ini berukuran 10 cm dan semua orang pada saat ini benar-benar keheranan. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah tiang ini bisa membantu menyelamatkan Feng Feng. Mendengar hal tersebut Nan Erming pun mengangguk dan berkata bahwa tiang ini adalah batu roh 10.000 racun. Nan Erming baru ingat bahwa ia pernah melihat catatan di sebuah buku kuno yang terisolasi. Menurut buku kuno itu, batu roh 10.000 racun ini adalah batu aneh yang lahir dari asal mula racun. Tiang ini sendiri terlahir dari langit dan bumi. Batu ini tidak pernah puas menyerap energi langit dan bumi selama ribuan tahun. Energi ini memang dibutuhkan oleh tiang ini untuk memuaskan pertumbuhannya secara pribadi. Selain itu, tiang ini bisa menyerap energi daging dan darah dari inangnya. Batu ini membutuhkan inang untuk menyerap energi langit dan bumi untuk berubah ke bentuk akhirnya. Tetapi melihat bentuknya pada saat ini Nan Erming yakin bahwa batu ini benar-benar telah mencapai bentuk aslinya. Menurut di catatan kuno, jika batu ini telah mencapai bentuk aslinya, maka ia tidak lagi memerlukan inang untuk mencapai tujuan. Mendengar penjelasan dari Nan Erming ini, semua orang saling memandang dengan penuh rasa takjub. Sementara itu Nan Erming pada saat ini bersiap untuk membantu Feng Feng. Nan Erming pun segera mengalirkan doki ke dalam tiang ini dan menempelkannya kepada Feng Feng. Tak lama setelah itu, kabut beracun segera keluar dari tubuh Feng Feng dan memasuki tiang ini. Wajah Feng Feng yang sebelumnya pucat pada saat ini berangsur-angsur kembali ke warna semula. Melihat tali ini, semua orang pun segera menghela nafas lega. Di sisi lain, Feng Feng perlahan-lahan mulai kembali ke kesadarannya dan menatap ke sekeliling. Feng Feng pun tanpa sadar segera bertanya apakah ia pada saat ini masih hidup. Melihat semua orang yang tersenyum, Feng Feng menyadari bahwa ia memang pada saat ini masih hidup. Feng Feng pun menatap ke arah Nan Erming yang pada saat ini memegang tiang di tangannya. Feng Feng bertanya bukankah itu adalah tiang yang berada di kelapa si monster? Menanggapi hal itu Nan Erming pun segera mengangguk dan segera menjelaskan sedikit kepada Feng Feng. Mendengar hal ini, Feng Feng pun merasa takjub dan menatap heran ke arah tiang yang digenggam Nan Erming. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkagum-kagum dengan apa yang digenggam oleh Nan Erming. Xiaoyan terfikirkan sesuatu hingga akhirnya Xiaoyan mulai berbicara kepada Nan Erming. Xiaoyan berkata bahwa Nan Erming adalah sosok yang benar-benar menguasai racun. Bagaimana jika Nan Erming pada saat ini menyerap batu sepuluh ribu roh racun ini? Bukankah dengan begitu maka kemampuan penyerapan racun dari Nan Erming akan meningkat? Mendengar hal itu, Nan Erming pada saat ini benar-benar berbinar-binar di matanya. Nan Erming pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan takjub karena ia belum berpikir ke arah sana. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah ada keterampilan bertarung khusus untuk Nan Erming menghisap ini. Kegembiraan dari Nan Erming seketika runtuh mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Nan Erming menyadari di buku kuno memang dituliskan ada keterampilan bertarung khusus untuk menyerap benda ini. Nan Erming pun segera menjelaskan permasalahan ini kepada semua orang. Setelah menjelaskan, Nan Erming pada saat ini terlihat murung dan benar-benar tidak tahu di mana ia bisa mendapatkan keterampilan bertarung ini. Sementara itu semua orang pada saat ini saling memandang karena mereka menyadari bahwa keterampilan bertarung racun memang benar-benar sangat sulit untuk dicari. Sementara itu Xiaoyan menghala nafas dan pada saat ini mulai menghibur Nan Erming. Xiaoyan berkata agar Nan Erming pada saat ini tidak perlu khawatir. Sebaiknya Nan Erming pada saat ini menyimpan batu 10 ribu roh racun ini terlebih dahulu. Di masa depan mereka masih memiliki banyak waktu untuk mencari keterampilan tersebut. Nan Erming pun menghela nafas dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya menyimpan batu ini ke cincin penyimpanannya. Setelah permasalahan ini selesai, kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk beristri jahat sejenak. Mereka harus memulihkan doki terlebih dahulu sebelum lanjut memulai perjalanan. Singkat cerita, tujuh hari pun terakhir berlalu dalam sekejap mata dan semua orang segera meninggalkan rawa. Semua orang pada saat ini semakin berhati-hati karena semakin dalam mereka masuk. Lingkungan di sekitar mereka pada saat ini menjadi semakin lembab. Tempat yang mereka lewati benar-benar suram dan sunyi membuat orang merasa tidak nyaman di buluk hati yang terdalam. Bersamaan dengan kesunyian ini tiba-tiba terdengar suara dengung pelan di depan lautan kabut kelabu. Xiaoyan pun dengan hati-hati mendengarkan suara ini sebelum akhirnya Xiaoyan mengerutkan kening dan wajahnya berubah drastis. Di sisi lain, Feng Feng juga pada saat ini segera memberitahu semua orang bahwa sepertinya ada keberadaan musuh. Bersamaan dengan itu, cahaya hitam dari bayangan kabut segera melesat seperti panah bulu melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Feng Feng pun dengan cepat mengayunkan pedangnya ke bawah dan memercikan beberapa percikan api. Feng Feng menyadari bahwa serangan ini sangat kuat dan ia segera melihat panah bulu yang menancap di tanah. Kelompok Xiaoyan pada saat ini melihat bahwa itu adalah segumpal bulu hitam yang dilapisi tinta. Namun tak lama, satu panah lagi kembali melesat dari dalam kabut ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan paling benci dengan serangan diam-diam yang menjijikan seperti ini. Xiaoyan akhirnya segera melesatkan pedang kuno api surgawi ke arah kabut. Panah bulu hitam ini seketika terpental begitu juga dengan kabut yang pada saat ini segera terbelah. Bersamaan dengan kabut yang terhempas, pada saat ini sosok yang menyerang kelompok Xiaoyan pun seketika terekspos. Semua orang melihat api hitam yang samar-samar membentuk burung setinggi hampir 2 meter. Sosok burung ini tertawa aneh dan api yang menyelimuti tubuhnya pada saat ini mulai menggeliat dan segera berubah menjadi pria kuat dan kekar. Pria ini mengenakan jubah hitam dengan topeng perak dan pelindung leher. Pada saat ini hanya telinga hidung mulut dan sepasang celah mata yang terbuka di wajah. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka semua tidak bisa merasakan kekuatan monster berjubah hitam ini. Sementara itu Xiaoyan segera menekan perasaan ini di dalam hatinya sebelum akhirnya bertanya apa maksud dari sosok tersebut menyerang kelompok Xiaoyan. Pria berjubah hitam ini pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan dan tidak berbicara. Ia hanya tersenyum sebelum akhirnya segera melakukan segel di tangannya dan langsung mengembunkan bola api hitam menjadi busur panjang. Busur yang dipenuhi dengan bulu ini segera ditembakkan ke arah kelompok Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah jawaban untuk Xiaoyan dan Xiaoyan segera melambaikan pedang kuno api surgawinya. Xiaoyan segera menghempaskan anak panah itu menjauh dari kelompoknya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahan dan segera berteriak hanya seorang manusia burung sampah saja berani menjadi begitu sombong. Xiaoyan pada akhirnya segera menginjakan kakinya ke tanah dan melesatkan tinjunya yang kuat ke arah pria berjubah hitam. Melihat pergerakan dari Xiaoyan ini monster berjubah hitam itu pun hanya berdiri dan tak bergerak. Tetapi ketika Xiaoyan sudah mendekat ia pun tiba-tiba melayangkan senyum puas. Jari-jarinya yang hitam segera dengan cepat membentuk busur hitam dan panah berbulu hitam segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit terkejut namun beruntung kecepatan refleks Xiaoyan tidaklah buruk. Ia dengan sangat beruntung bisa menghindari serangan tersebut ketika melesat ke kanan. Namun sebelum Xiaoyan bisa menstabilkan tubuhnya panah lainnya kembali dilesatkan ke arah Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiaoyan bergumam bahwa kecepatan dari senjata ini benar-benar sangat cepat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berkeringat dingin karena ia menyadari bahwa ia pada saat ini tidak bisa menghindar. Pada akhirnya benturan antar besi segera terdengar dengan Xiaoyan yang pada saat ini segera jatuh ke tanah. Xiaoyan benar-benar terkejut karena pada saat ini Xiaoyan tidak terluka sama sekali. Sementara itu di sisi lain monster berjubah hitam pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan. Ia benar-benar sangat kesal karena Xiaoyan baru saja menghentikan serangannya untuk membunuh Xiaoyan. Tetapi pada saat ini monster berjubah hitam itu tidak terburu-buru dan tetap berdiri di posisinya. Dengan penuh penghinaan dan kepuasan di matanya ia pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Di sisi lain pada saat ini semua orang secara kasar dapat menilai kekuatan dari monster berjubah hitam ini. Kelompok Xiaoyan pada saat ini menyadari sepertinya kekuatan dari pria ini tidak jauh di atas Xiaoyan. Namun meskipun begitu kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa meremehkan kekuatan lawan. Sementara itu di sisi lain kepuasan dan penghinaan di mata sosok monster berjubah hitam ini masih terlihat. Bersamaan dengan itu pada saat ini tujuh bulu seketika terbentuk di hadapannya. Serangan dengan menembakkan tujuh anak panah ini adalah salah satu keterampilan unuk dari monster berjubah hitam. Sementara itu di sisi lain melihat hal ini kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera berkumpul di alisnya. Pedang berwarna merah segera keluar dan Xiaoyan pada saat ini telah bersiap untuk menyerang. Xiaoyan pada saat ini melesat maju sekaligus melesatkan pedang merah dari kekuatan spiritual yang ada di keningnya. Bersamaan dengan itu sosok dari monster berjubah hitam itu pun melesatkan serangannya. Kelompok Xiaoyan yang lain juga pada saat ini segera bergegas untuk menyerang si monster. Xiao Zhan pada saat ini mengeluarkan perisai pertahanannya yang kuat untuk berhadapan dengan panah si monster. Benturan keras pun segera terjadi dengan perisai dari Xiao Zhan yang pada saat ini hancur. Namun pada saat ini panah yang dilesatkan oleh monster berjubah hitam ini hanya berhenti sejenak sebelum akhirnya lanjut melesat. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan masing-masing sekarang berhadapan dengan panah yang dilesatkan. Masing-masing kelompok Xiaoyan pada saat ini berhasil memblokir serangan panah yang dilesatkan ini. Tetapi meskipun begitu pada saat ini semua orang benar-benar terhuyung mundur setelah benturan terjadi. Mereka pun segera menstabilkan tubuh dan benar-benar bersiap untuk kembali menyerang ke arah monster berjubah hitam. Xiaoyan dengan kecepatannya pada saat ini segera menyerang di atas kelapa dari monster berjubah hitam. Sementara itu Zing Ying dan Longyi pada saat ini menyerang dari arah bawah dan samping. Nanar Ming pada saat ini segera menyerang dengan kekuatan pisau tajamnya dari arah sebelah kanan. Melihat pengepungan ini monster berjubah hitam itu pun seketika panik. Ia berusaha untuk menghindar tetapi pada saat ini ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia bisa merasakan adanya pedang kecil berwarna merah di lautan kesadarannya. Ia pun segera mengerahkan api hitamnya untuk melindungi lautan kesadaran spiritualnya. Pada saat ini ia benar-benar terkejut dan baru menyadari bahwa itu adalah serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Beruntung ia pada saat ini segera tersadar dan bisa memblokir serangan yang datang dari segala arah. Setelah itu ia pun mencentikan jari kakinya dan melesat menjauh dari kerumunan kelompok Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiaoyan tentu saja tidak bisa melepaskan sosok ini pergi. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa kelemahan dari sosok ini adalah pertempuran jarak dekat. Dengan transmisi suara Xiaoyan kepada kelompoknya mereka pun pada saat ini segera kembali mengajar sosok tersebut. Melihat kelompok Xiaoyan yang menyerang sosok tersebut tersenyum. Namun senyum itu seketika menudar setelah ia menyadari ada tornado yang menghantam di belakangnya. Ia pun dengan cepat mengeluarkan kekuatannya untuk menghalau si badai. Namun karena berhasil ditahan pada saat ini kelompok Xiaoyan yang tersisa benar-benar telah sampai di hadapannya. Monster berjubah hitam ini pun seketika berbalik dan memandang ke arah Xiaoyan. Satu-satunya sosok yang pada saat ini ia harus waspadai adalah sosok Xiaoyan dengan serangan kekuatan spiritualnya. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih menggunakan pedang kecil berwarna merah darah. Ia pun secara refleks segera melindungi lautan kesadaran spiritual di dalam tubuhnya. Pada akhirnya serangan tombak tajam dari Longyi, pisau tajam dari Nan Erming, dan dua bilah dari Ziying segera dilesatkan kepada sosok tersebut. Ia pada saat ini kembali memutar tubuhnya dengan cepat dan berhasil menghalau serangan gabungan dari ketiga orang ini. Tetapi pada saat ini ia benar-benar terkejut dan bertanya-tanya mengapa Xiaoyan tidak menyerangnya. Namun ia menekan keheranan ini dan buru-buru bergegas menjauh kembali dari kelompok Xiaoyan. Namun baru saja ia melangkah pada saat ini ia kembali tertegun. Pada saat ini ia menyadari bahwa lautan kesadaran spiritualnya benar-benar telah dimasuki oleh pedang berwarna darah dari Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum. Rupanya pada saat sebelumnya Xiaoyan menampilkan pedang merah ini hanya untuk mengecoh si monster. Xiaoyan bukanlah orang yang bodoh untuk mengeluarkan kembali gerakan yang sama pada serangan kedua kalinya. Di sisi lain si monster baru saja menyadari tindakan yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Pada saat ini ia benar-benar sangat marah dan ia segera meraung ke arah langit. Bersamaan dengan itu energi doki yang sangat agung segera melonjak ke segala arah. Merasakan gelombang doki ini kelompok Xiaoyan pun semuanya seketika terpental. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera menstabilkan tubuhnya dan memutuskan untuk bergerumun. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut merasakan lonjakan energi ini. Semua orang telah merasakan lonjakan energi ini sebelumnya ketika mereka berada di Pilpeles. Mereka merasakan energi ini ketika tetua keempat ras iblis darah melonjakan doki-nya. Dengan kata lain kekuatan dari monster berjubah hitam ini sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan tetua keempat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.